Intro Berawal dari hobi memelihara ikan hias, seorang pemuda di Banyumas, Jawa Tengah berhasil meraup untung jutaan rupiah setiap bulannya. Sementara seorang warga Sleman daerah istimewa Yogyakarta menangkarkan belasan burung unta yang didatangkan langsung dari Afrika. Siapa sangka jika aneka macam ikan hias ini bermula dari tiga ekor ikan hias yang dirawat Edi Sulistiono setahun lalu. Memulai bisnis di tengah pandemi, warga Banyumas Jawa Tengah ini membuka kiosi derhana di Jalan Raya Desa Pandansari, Kecamatan Aji Barang. Saat ini Edi memiliki sejumlah ikan hias di antaranya Cana, Koki, Komet, Oskar, Koi, Moli, hingga Arwana. Edi mengaku dari hobinya ini, ia mampu menghasilkan omset jutaan rupiah setiap bulan. Awalnya berawal dari hobi, lalu saya terjun di dunia perikanan. Omset satu bulan mencapai 5 juta. Para pembeli yang datang merupakan pecinta ikan hias mulai dari anak-anak hingga orang tua. Harga ikan hias yang dijual bervariasi mulai dari 2.000 hingga jutaan rupiah per ekornya.